Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama orang ganteng sejagat rayas Kabupaten Berbes mungkin gue aja yang paling ganteng ya bang Oke, kali ini Ujang Berbes akan membagikan sebuah formasi ya Sobat Pro Udah lama saya gak bahas formasi di Winning Eleven PS2 ya Sobat Pro ya Kali ini untuk Sobat Pro dimanapun Anda berada yang masih menggunakan atau masih bermain Winning Eleven di PS2 Sobat Pro saksikan formasi ini Formasi ini sebagai opsi atau pilihan Sobat Pro dalam mencari formasi bermain Winning Eleven PS2 maupun PS2 ya Sobat Pro ya Oke Sobat Pro langsung aja ke videonya Namun sebelumnya Sobat Pro bisa tinggalkan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video yang menarik dari saya Sobat Pro ya Oke langsung aja ke videonya Check it out Langsung aja ke videonya Saya kali ini akan membahas formasi Winning Eleven di Juventus ya Sobat Pro ya Oke saya akan menghadapi salah satu apa ya Napoli aja ya oke Bentar 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 Oke mungkin itu aja ya Oke kita ke formasinya ya Sobat Pro ya Oke Sobat Pro yang belum like dan subscribe channel saya ditunggu like dan subscribe nya Nah yang pertama saya masuk ke quick setting kemudian attack Central attack Central attack Change CD Post play Flash sweeper Kemudian ke flight mark Kemudian Sobat Pro tekan aja oke ya Oke dan oke Kemudian ke manual setting Disini Sobat Pro bisa set formasi ke 433 kemudian A4 Nah kemudian Sobat Pro masuk ke tim setting Kemudian masuk ke formation A Kemudian tim strategi masuk ke A Kemudian formation back masuk ke A Kemudian ke tim strategi dan A juga ya Sobat Pro apabila Sobat Pro sudah seperti ini Sobat Pro tinggal masuk ke modifi set Sorry modifi man Nah Sobat Pro disini L2 bulat itu counter attack L2 X itu Sobat Pro tinggal pakai Change CD ya Sobat Pro ya Atau CB overlap terserah Sobat Pro ya Apabila melakukan tendangan Apa ya namanya sudut Dari Jupentus Maka akan salah satu back Itu akan melakukan overlap ya Sobat Pro Contohnya Bonucci maupun Delight ya Sobat Pro ya Masuk ke CB overlap ya Sobat Pro ya Nah disini Sobat Pro bisa pilih Bonucci atau Cellini Nah Sobat Pro bisa pilih Biasanya yang naik itu Cellini Nah seperti ini Nah L2 segitiga pakai zona press L2 kotak itu pakai offset trap ya Sobat Pro Apabila Sobat Pro sudah seperti ini Sobat Pro tinggal kembali Nah disini Sobat Pro bisa edit pemain Nah edit atau edit posisi pemain Nah disini Sobat Pro masuk ke Bonucci Itu agak ke depan Kemudian Cellini ke depan Nah Spinazzola ini sebenarnya diganti Oh sorry Tuhan Oke guys ini Spinazzola sebenarnya Sudah pindah ya Sobat Pro ya Ke AS Roma Harusnya ini diisi Kuardado ya Sobat Pro ya Nah disebelah kiri Atau Danilo Nah sebelah kiri pakai Pake Aleksandro Kemudian di tengah itu pakai Pianik Sobat Pro ya Disini harusnya Pianik Kemudian disini Sobat Pro bisa pakai Kuardado maupun Rabiot maupun Aaron Ramsey Ya Sobat Pro ya Disini Sobat Pro bisa pasang di bala Untuk RWP Kemudian Ronaldo menggunakan RWP Dan striker Murni Higuain Ataupun Ronaldo ya Sobat Pro ya Sobat Pro tinggal cari formasi Atau pemain yang Sobat Pro inginkan ya Sobat Pro ya Oke sorry ini ada kurang Fokus ya Sobat Pro Karena settingannya kurang bagus ya Sobat Pro ya Oke lanjut aja ya Sobat Pro Apabila Sobat Pro sudah memilih pemain-pemain yang terbaik dari Juventus Sobat Pro tinggal aja masuk ke gamenya ya Sobat Pro ya Nah kita akan masuk ke game Nah seperti ini Sobat Pro ya Oke itu aja dari Ujang Merebes Untuk formasi winning elephant Di PS2 versi formasinya Juventus ya Sobat Pro Ini sebagai opsi atau pilihan Sobat Pro Dalam mencari formasi winning elephant ya Sobat Pro ya Jadi Sobat Pro mau menggunakan tim lain dengan formasi ini Sobat Pro ambil aja kerangka atau pola permainan dari formasi Juventus ini Sobat Pro ya Oke itu aja dari Ujang Merebes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh